Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya saya Pak Ali dari Inside Jember kita lanjutkan lagi sekarang kita sampai pada pembelajaran 5 halaman 103 untuk pembahasan yang lain bisa dilihat disini dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtuh jadi menggunakan playlist ini linknya ada di kolom deskripsi atau langsung tap di channel dan cari playlistnya kelas 5 buku tematik sekarang kita akan bahas pembelajaran 5 untuk mengisi acara perpisahan dengan kakak kelas 6 Siti, Lani, Dayu, Udin, Edo, dan Beni akan menampilkan karya tari mereka semangat dan giat berlatih pada hari minggu mereka berlatih tari saman di rumah Siti mereka berlatih menggunakan paduan kaset CD player ayah Siti kebetulan pandai menari ya mendampingi Siti dan teman-temannya berlatih menari mereka berlatih dengan semangat dan gembira ini adalah tari saman ibu Siti yang senang melihat semangat Siti dan teman-temannya dalam berlatih gerak tari ibu Siti menyiapkan minuman dan hidangan untuk Siti dan teman-temannya Siti dan teman-temannya istirahat berlatih menari sambil menonton televisi kebetulan mereka melihat iklan sebuah produk vitamin yang berlatar belakang tari saman berikut ini adalah iklan televisi yang dilihat Siti dan temannya wah perhatikan iklan televisi yang dilihat Siti dan kawan-kawan berikut oke wuh yang menari ternyata Edo, Udin dan kawan-kawan iklan yang dilihat Siti dan teman-temannya adalah iklan vitamin untuk kesegaran tubuh iklan tersebut memberikan informasi penting tentang vitamin yaitu untuk kesegaran tubuh lincah dalam bergerak dan beraktivitas vitamin juga menjaga metabolisme tubuh jadi dapat disimpulkan bahwa iklan pada gambar mengajak pada kalaya untuk minum vitamin itu ya ayo berlatih jadi ini adalah iklan minuman ya dengan isi minuman menyambung dari video sebelumnya ayo berlatih iklan televisi merupakan iklan elektronik selain iklan televisi iklan elektronik dapat berupa internet dan radio berarti kan cuplikan gambar iklan televisi dan internet berikut buat kesimpulan informasi penting tentang isi iklan elektronik melalui media televisi dan internet berikut yang pertama jadikan gigi bersih dan kuat pasta nah ini adalah iklan kesimpulan informasi isi penting tentang isi iklan elektronik pada gambar adalah kita dengan menggunakan pasta dengan menggunakan produk pasta menggunakan produk pasta nama produk ya yaitu pasta gigi ya pasta gigi kita bisa menyikat gigi kita agar bersih dan kuat kita ya bisa menyikat gigi kita akar bersih dan kuat nah kesimpulannya seperti itu hajuang net sampo anti ketombe nah kesimpulan dengan menggunakan produk ini produk sampo tersebut ya rambut kita akan terhindar dari ketombe dengan ya menggunakan produk ini nama sampo tidak jelas oh sampo nama sampo nya ya sampo produk sampo tersebut ya namanya sampo ya rambut kita akan terhindar dari ketombe rambut kita akan terhindar dari ketombe oke kemudian kesimpulan informasi penting iklan elektronik pada gambar dengan meminum sirup badan kita akan sehat dan segar ya disini ilustrasinya adalah seorang olahragawan ya dengan minum produk sirup tubuh kita akan sehat dan segar ya disini terlihat seorang laragawan itu kan sehat ya dan segar tentu saja segar oke kita lanjutkan iklan pasta gigi sampo dan sirup tentu sering kamu lihat baik melalui televisi maupun internet benda-benda di sekitarmu seperti ketika barang tersebut merupakan benda ekonomi mengapa pasta gigi sampo dan sirup termasuk benda ekonomi coba ingat bukankah kamu membutuhkan ketika benda tersebut dalam kehidupan nah itulah alasan pasta gigi sampo dan sirup merupakan contoh benda ekonomi benda ekonomi itu benda yang kita butuhkan dan kita rela mengeluarkan uang tentu saja untuk membelinya 6 gelas sirup dingin dan 1 gelas kopi panas berserta makanan kecil setelah selesai ibu siapkan ibu memanggil Siti untuk membantu membawa ke teman-teman dan ayah Siti segera membantu ibu mengidangkan minuman dan makanan kecil untuk ayah dan teman-temannya ayah Siti dan teman-temannya menikmati hidangan yang disajikan Siti dan ibunya tak lupa teman-teman Siti mengucapkan terima kasih kepada Siti dan ibunya masih ingatkah kamu air sirup air kopi termasuk materi campuran tentu saja tentu kamu masih ingat termasuk campuran heterogen atau campuran homogen air sirup air kopi ayo amati air sirup ini homogen kalau air kopi termasuk heterogen ya heterogen ayo kita amati air sirup merupakan campuran atas tiga materi yaitu zat benda tunggal air mineral mineral sendiri bukan zat tunggal sebenarnya sebenarnya airnya air gula dan sari buah tergantung rasanya ayo ingat air mineral itu bukan zat tunggal mineralnya sendiri adalah campuran perhatikan campuran ketiga zat tersebut setelah dicampur menjadi sirup ketiga zat air gula dan sari buah tidak dapat dibisahkan lagi artinya ketiga zat tercampur sempurna jadi air sirup termasuk materi campuran homogen beda dengan air kopi air dan kopi air kopi bubuk merupakan campuran tiga materi atau zat benda tunggal yaitu air gula dan serbuk kopi air dan gulanya itu homogen air mineral dan gulanya ini homogen jadi mineralnya itu homogen perhatikan campuran ketiga zat tersebut setelah dicampur menjadi air kopi antara air dan kopi masih bisa dibisahkan bubuk kopi yang sudah tercampur dengan air memisahkan diri di dasar gelas kita mengenalnya sebagai ampas atau dalam bahasa jawa cekaki artinya zat penyusun air kopi tidak tercampur secara sempurna jadi air kopi termasuk materi campuran heterogen karena tidak tercampur sempurna berdasarkan ciri-ciri campuran baik campuran homogen maupun campuran heterogen dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut yang pertama campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa ya kedua campuran dapat dibisahkan menjadi zat-zat penyusunnya dengan mudah ya ya homogen pun bisa sebenarnya tapi tidak dengan cara biasa caranya susah ya tiga perbandingan zat penyusunnya tidak tetap ya ini adalah yang yang keempat campuran campuran sama dengan sifat penyusunnya sama ya jadi air gula ya airnya itu berasa manis ya tidak reaksi menjadi rasa lain getir oke kita lanjutkan kamu telah memahami komponen penyusun campuran pada dasarnya komponen penyusun campuran bisa berubah berupa campuran unsur dengan unsur ya atau unsur dengan senyawa ya senyawa itu lebih dari satu unsur kalau unsur hanya satu jenis zat ya senyawa dan atau senyawa dengan senyawa jadi bisa unsur dengan unsur ya unsur dengan senyawa atau senyawa dengan senyawa ya pernah kamu membuat minuman susu ketika membuat minuman susu kita mencampurkan susu bubuk dengan air panas setelah diaduk secara merata sehingga susu bubuk awalnya berwujud padat menjadi tidak terlihat susu bubuk yang telah tercampur dengan air dan makan campuran ya campuran jadi campuran dapat didefinisikan sebagai materi yang terdiri dari dua zat atau lebih sekarang kamu tuliskan beberapa jenis campuran kamu bahas menemukan jenis campurannya selanjutnya identifikasi komponen penyusun campurannya tuliskan pula sifat-sifat atau ciri-ciri campuran tersebut diskusikan bersama teman satu kelompokmu tuliskan hasil diskusi kelompokmu dan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut misalnya air sirop komponen penyusunnya adalah air mineral gula dan sari buah campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa ya kemudian misalnya kita oralit oralit adalah campuran antara air ya saya gunakan air ya bukan air mineral gak apa-apa air mineral sama saja air dan garam ya campuran tersusun dari dua jenis senyawa jadi air dan garam itu senyawa ya bukan unsur ya campuran tersusun atas dua senyawa ya kemudian misalnya emas 22 karat misalnya emas 22 karat ya emas 22 karat ini adalah campuran emas ya dan ini apa tembaga ya ini adalah campuran yang tersusun atas dua unsur ya campuran tersusun atas dua unsur pernahkah kalian mendengar emas putih ya emas putih emas putih emas putih itu campuran juga campuran antara emas kemudian perak dan dan paladium dan paladium ya ini campuran tersusun atas tiga unsur tersusun atas tiga unsur oke Siti dan teman-teman telah beristirahat cukup mereka pun mulai berlatih kembali ayah Siti meminta Siti dan teman-temannya berlatih dengan sungguh-sungguh Siti dan teman-temannya harus melakukan gerakan secara benar dan kompak mereka juga memperaktakan gerak dengan pola lantai supaya tarian mereka terlihat lebih indah berikut gerak-gerak yang mereka lakukan ya ini ya gerak-gerak yang mereka lakukan ya macam-macam oke nah berdasarkan gerak tarian yang dilakukan Siti dan teman-teman di atas sebutkan pola lantainya tuliskan dalam kolom berikut ya ini ada nomornya ada nomornya ya yang nomor satu ya gerak pertama pola lantainya disini ya titiknya seperti ini ya 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 ini adalah pola lantai membentuk formasi baris ya membentuk formasi baris ya kalau kita lihat ini formasinya adalah garis lurus ke depan ya garis lurus ke depan jadi garis vertikal ya formasi adalah garis lurus formasi garis lurus lurus ya vertikal kemudian yang kedua ini adalah garis zigzag ya ini adalah garis zigzag garis zigzag ya kemudian pola lantai berikutnya nah ini adalah membentuk lingkaran ya pola lingkaran lingkaran lengkung ya pola lengkung ya dalam kurang lingkaran ini garis lurus juga garis zigzag garis lurus zigzag kemudian ini adalah ya garis lurus horizontal lurus horizontal ya ada alumiring diagonal tapi disini tidak ada diagonal ya waktu di iklan penari saman tadi ada diagonal bentuk kelompok terdiri dari lima anak kemudian berlatihlah memperagakan gerak tari di atas oke kita lanjutkan disini kamu telah memahami empat pola lantai tari darah ada pola lantai vertikal horizontal diagonal dan garis melengkung ya tapi tadi yang diagonal tidak ada ya sekarang coba kamu peragakan keempat pola lantai tersebut ikuti dengan gerakan tangan dan kaki buat variasi gerakan tangan kaki kaki tangan dan kepala gerakan secara bergantian di depan kelas bapak atau ibu guru akan memberikan kamu apa-apa ya kreativitasmu dalam menampilkan gerakan akan menentukan nilai yang bapak ibu guru berikan ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini apakah kamu sudah memahami ya kita hari ini ya belajar tentang ini ya kita kita belajar tentang iklan ya arti dari sebuah iklan kita juga belajar campuran arti makna dari iklan pertama makna makna dari iklan isi dari iklan isi dari iklan dari iklan kita juga belajar tentang campuran homogen dan nitrogen homogen homogen dan heterogen kita barusan juga belajar tentang pola tari adakah yang ingin kamu tanyakan bisa ditanyakan pe-guru atau mungkin komen di bawah kerjasama dengan orang tua kamu mempunyai hak untuk berlatih menari kapanpun termasuk di hari minggu akan tetapi kamu harus ingat bahwa pada hari minggu kamu punya kewajiban untuk membantu orang tua di rumah apa ya yang harus kamu lakukan supaya tetap bisa berlatih menari tetapi tetap bisa membantu orang tua ya kita harus bisa membagi waktu ya kita harus bisa membagi waktu antara bermain belajar dan membantu orang tua membantu orang tua untuk pembelajaran 6 akan kita pelajari di video berikutnya thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh terima kasih Terima kasih.